Halo Tribunas, selamat siang, kembali lagi bersama kawasan wisata Pantai Barat Pangandaran. Saat ini Tribunas saya berada di sekitar Pangandaran Sunset, Pantai Barat Pangandaran, yang dimana lokasi ini merupakan lokasi kawasan wisata Pantai Barat Pangandaran, di sekitar lokasi pelkiran, dan di sini kita bisa melihat kondisi menumpuknya sampah berbagai jenis, sampah organik dan sampah non-organik, akibat sebelumnya TPA atau tempat pembuangan air sampah di Purbahayu Pangandaran dan kebakaran, ya, pada Jumat, tanggal 6 Oktober 2023. Jadi, sampai sekarang sudah satu bulan. Dan kondisinya, sampah di beberapa titik di kawasan wisata menumpuk, ya. Ini bisa kita lihat, Tribunas, kondisi sampah dikumpulkan di salah satu titik tempat yang ini merupakan sebelumnya tempat palkiran. Dan ada tank, tank dump truck, ya, yang sudah berisi penuh oleh sampah-sampah. Jadi, untuk update Tribunas, kebakaran di TPA Purbahayu Pangandaran hingga kini masih menyala, ya. Meskipun sempat turun hujan, sudah hampir satu bulan, dan berdampak terhadap menumpuknya sampah di sekitar kawasan wisata Pantai Barak Pangandarannya, khususnya. Bisa kita lihat, Tribunas, sampah ini berbagai jenis. Mulai dari plastik, kemudian aqua, dan sampah organik lainnya, ya. Oke, Tribunas, sekian laporan dari Pangandaran. Ada kondisi menumpuknya sampah di kawasan wisata Pangandaran akibat terjadi kebakaran di TPA Purbahayu, ya. Dan sudah hampir satu pekan ini, ya, berarti. Api di TPA Purbahayu masih menyala. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.